Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan dokter kita. Saya ingatkan kembali, yang ingin bertanya bisa konsultasi di nomor WhatsApp 0851-76764648 atau bisa komen di postikan Instagram TVRI Bengkulu ya. Nah lanjut, kita akan mendengarkan penjelasan dari dokter Putri Santri mengenai tonsilitis. Tadi kita menyinggung sedikit mengenai kekebalan tubuh ya dokter ya. Oke, silahkan dilanjutkan dokter. Oke, kita lanjut langsung ke slide ya. Oke. Oke, ini tadi sudah, boleh di next. Nah, tadi ada bahasan tentang bahwa penyakit ini bisa disebabkan karena bakteri atau virus. Untuk virusnya ini ya, ada jenis-jenisnya bisa dibaca. Ada yang paling sering influenza ya, influenza penyebab flu itu bisa juga menyebabkan tonsilitis. Terus ada juga nanti namanya Epstein-Barr virus, itu juga bisa menyebabkan tonsilitis dan lain-lain bisa dibaca. Kalau bakteri juga ya, bakteri penyebab flu itu juga rawan untuk menyebabkan tonsilitis. Untuk bakteri, virus ini jangan disepelekan ya, karena biasanya kalau misalnya tonsilitisnya kronis, itu bisa jadi awal dari penyakit yang jauh lebih complicated lagi. Bisa sampai ke bawah, bisa sampai ke turun ke lari, bisa sampai turun ke broncus, bahkan bagian dari paru-paru. Jadi, tidak bisa kita sepelekan hanya sekedar amandel ini saja ya. Dan nanti ketika datang ke vaskus, fasilitas kesehatan, dokter akan memutuskan apakah tonsilitis ini cukup di pengobatan medis, sorry, pengobatan, maksudnya minum obat saja, atau perlu untuk dilakukan pembedahan. Tergantung lagi nanti grade tonsilnya seperti apa. Nah, untuk gejalanya, selain yang paling sering ya, selain yang paling sering pasien rasakan, yaitu tidak nyaman di tenggorokan, nyari menelan, atau sakit di tenggorokan, itu ada juga rasanya suaranya serak tadi ya, karena dia masih berada di leher bagian sini, masih di bagian pintu, mau ke saluran pernafasan sama saluran pencernaan. Jadi, bisa juga ada gejala ke suara ya, suara serak. Terus, nanti ada juga pembengkakan pada kelenjar pada leher, terus ada demam. Ya, demam ya, ketika terjadi peradangan, ketika terjadi infeksi, masuknya benda asing dalam hal ini, infeksi virus dan bakteri, tubuh kita akan berespon untuk meningkatkan suhu, ya, demam. Terus, ada nafas tidak sedap, karena ada kumpulan bakteri atau virus ya di situ, terus sulit untuk menelan. Nah, sulit untuk menelan, kenapa? Karena lagi ya, karena dia tadi masih berada di pintu antara mau masuk ke saluran pernafasan sama saluran pencernaan, kalau misalnya dia bengkak, otomatis ketika kita mau makan, yang selama ini lega, tonsilnya ada di posisi yang normal, tidak membesar, dalam posisi rongga tersebut lega, kita makan tuh ya oke aja, masuk langsung ke saluran pencernaan. Tapi ketika dia posisinya bengkak, merah, nyeri juga, nah, ketika masuk ke makanan, kan nanti akan bersinggungan di situ, akan menyebabkan nyeri menelan. Terus, ya, bisa ke sakit tenggorokan, sampai sakit kepala. Bisa sampai sakit kepala juga ya, dok? Iya. Oke, nah, ini yang tadi saya singgung sedikit, ada yang namanya geret atau derajat dari tonsilitis ini. Jadi, tingkat keparahan ya, kita ngomongin tingkat keparahan dari tonsil. Ini T0 kita nyebutnya, T0 ini artinya tonsilnya tuh udah nggak ada, Jadi, sebenarnya sudah di-remove, sudah di-bedah, sudah dihilangkan. Karena kan dia sebenarnya secara fungsi itu tadi kan, fungsinya tuh untuk memerangi, kalau misalnya ada bakteri atau virus. Ketika itu meradang dan lebih baik untuk dihilangkan, ya, nanti pasiennya akan dilakukan pembedahan berupa dihilangkan tonsilnya. Terus ada lagi, dia T1. T1 itu, jadi, untuk mengukur posisi tonsilnya, geret tonsilitisnya itu, kita tentukan dari ada cekungan yang namanya arkus sama ufula. Ufula itu biasanya disebut anak teka di tengah ini kan. Jadi, nanti di antara perbandingan ya, perbandingan antara ufulanya ini dengan anak tekanya ini, seberapa besar sih si tonsilnya. Kalau dia masih kecil, ya, ini sepertinya masih sekitar, belum sampai setengah, ya, dari arkusnya. Itu masih kita sebut T1. Terus kalau misalnya T2, itu sudah mulai, kelihatan ya, ada setengah, ya, dari arkusnya itu, perlengkungannya itu, itu masuk ke T2. Kemudian kalau T3, dia sudah melebihi setengah. Sekitar 3 per 4 dari arkus ini, jarak dari sini, ya, sama ini. Jadi, dia sudah sampai ke sini kan, si tonsilnya ini. Nah, kalau dia sudah ke grade 4, ini sudah extend to midline. Jadi, sudah sampai ke garis setengah sini. Dan ini, kalau kita bayangin kita makan, gimana mau masuk? Kita nafas pun juga pasti akan sulit, ya. Takutnya ini nanti malah mengganggu jalur pernafasan. Jadi, biasanya kita akan mulai untuk mengedukasi pasien dari mulai sudah kelihatan T1, T2, itu sudah mulai diwanti-wanti, ya. Jangan sampai membesar lagi. Minum obatnya diteruskan, terus kekebalan tubuhnya ditingkatkan, ya, banyak minum air putih, istirahat yang cukup. Tapi kalau misalnya sudah di grade 3, pagi grade 4, kita akan refer ke dokter, ya, untuk dilakukan surgical atau pembedahan. Biasanya akan di-refer ke dokter, THT, spesialis, ya. Spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, ini jangan diabaikan. Karena bahkan ada anak kecil saja, itu tonsilnya sudah bengkak sekali. Karena mungkin kurang kontrol, ya, dari makanan, dari minuman, dan mungkin juga secara oral hygiene atau kebersihan mulut juga harus dijaga. Oke. Oh, ya, kita ngomong komplikasi. Komplikasi ini artinya, apa sih yang terjadi ketika tonsilitis ini tidak teratasi dengan baik, atau mungkin telatlah untuk mengobatinya. Ada komplikasinya berupa gangguan pernafasan saat tidur. Terbayang, ya, tadi ada rongga segitu lumayan besar untuk masuk ke udara supaya kita bisa bernafas dengan lega, tapi ternyata ada obstruksi atau hambatan. Itu bisa mengganggu pernafasan dan bisa menyebabkan suara ngorok ketika tidur. Dan itu sebenarnya ngorok itu bukan sesuatu hal yang normal, ya. Berarti ada obstruksi di saluran pernafasannya. Terus ada infeksi yang menyebar ke jaringan sekitar. Menyebar sampai ke, di sekitar, sorry, di sekitar faringnya bisa, bahkan bisa sampai turun, bisa sampai ke jantung juga, namanya myokarditis, karena infeksi yang berlanjut. Kemudian menyebabkan penumpukan nanah di belakang tonsil, ya, karena ada bakteri, ya. Bakteri nanti sel-sel darah putih kita akan perang, di situ nanti akan muncul tumpukan nanah. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bang Agung. Sebelum dilanjutkan ke Bang Agung nih, dokter. Ada perbedaan nggak sih, dok, setelah tonsil dibedah dengan sebelum? Perbedaan? Perbedaan dari kondisi tubuhnya? Oh, nggak ya. Jadi tonsil ini biasanya ketika sudah T3 atau T4, itu kan akan di-remove, akan dihilangkan. Ya, perbedaannya adalah dia nggak punya tonsil lagi aja. Sudah. Hanya itu saja ya, dokter ya. Oke. Kita akan dilanjutkan oleh Bang Agung. Bisa langsung dilanjutkan, Bang? Oke, bisa. Oke. Baik, terima kasih. Ini akan saya melanjutkan dari penjelasan dari dokter Putri tadi ya. Oke, kita naik slide. Bawah. Oke, pengobatan. Nah, tadi sudah dijelaskan secara rinci sama dokter Putri tadi bahwasannya gejalanya, komplikasinya. Sekarang, kini kita masuk ke pengobatan. Pengobatan ini ada dua kategori. Bisa pengobatan medis ataupun juga dengan perawatan di rumah. Yang pertama, ini dengan pengobatan medis. Nah, tadi sudah dijelaskan dokter Putri tadi barusan bahwasannya kalau memang sudah kondisi tonsilitisnya sudah parah, tadi ada yang akut ataupun yang kronis ya. Jadi, kalau memang yang ini dilakukan tindakan operasi atau pembendahan. Ini kalau dia sudah di grade yang keempat tadi. T4 tadi. Tadi ada yang gambar ini tadi ya. Boleh. Nah, kalau memang sudah posisinya seperti ini. Jadi, sudah di T4, jadi boleh dilakukan untuk tindakan operasi beda tadi. Oke. Nah, sebagai penangan. Terus selanjutnya, untuk mengkonsumsi obat antibiotik. Jadi, kalau memang sudah pengobatan medis, pasti dokter sudah memberikan berbagai macam obat. Obat antibiotiknya bisa macam-macam ya dok ya. Salah satunya bisa amoksilin, penisilin, dan obat yang lainnya. Antibiotik. Oke, untuk yang pengobatan kedua, secara mandiri ini ada yang pertama, penuhi kebutuhan istirahat. Sudah dijelaskan ya, kita harus istirahat yang cukup. Jadi, harus diatur istirahatnya, kalau memang untuk kategori orang dewasa atau anak-anak, itu minimal 10-9 jam. Kalau untuk orang dewasa, ini 7-8 jam. Jadi, istirahatnya memang harus terpenuhi. Cukup ya? Iya. Apalagi buat yang sering bergadang. Betul. Kalau memang sudah didiagnosa, kita ada penyakit tonsilitis, jangan bergadang. Jadi, harus terpenuhi kebutuhan istirahatnya. Terus, konsumsi air putih yang cukup untuk membuat tubuh tetap agar tidak terjadinya dehidrasi. Jadi, harus terpenuhi konsumsi air yang putihnya. Terus, satu lagi, kalau memang sudah konsumsi air putih, jadi pengobatannya tidak boleh juga minum air es. Ya dok ya? Tidak boleh. Tidak bagus minum air es. Jadi, untuk penderita dari tonsilitis ini. Selanjutnya juga, pemakaian pelembap udara. Jadi, ibu-ibu pemesa TPI boleh membeli alat pelembap udara ini seperti apa sih? Karena kan sekarang sudah zaman canggih ya. Apa saja sih alat-alat pelembap udara yang bisa dibeli untuk salah satu pengobatan tonsilitis ini. Kalau memang tidak ada pelembap alat udara, kita bisa menggunakan AC ataupun kipas angin. Tapi, harus dijaga kebersihannya. Jadi, kalau memang sudah berdebu, harus dirajin dibersihkan. Minimal satu minggu atau kalau ada kita kelihatan ya, salah satunya kalau kipas angin ya. Kalau memang kondisinya tidak bersih, ya debu ya kan, sudah menempel, harus rajin dibersihkan. Selanjutnya, hindari asap rokok, debu, hingga polusid alana. Ini harus, kalau seseorang sudah didiagnosa dokter, sudah penderita penyakit tonsilitis atau amandel tadi, jadi harus memang betul-betul harus dihindari asap rokok. Kalau bisa, bagian perokoknya harus berhenti merokok. Iya. Selanjutnya, konsumsi makanan yang lebut. Nah, ini pohon yang terakhir ini sangat penting ya, apalagi kalau kondisinya tadi ada berapa grade tadi ya. Jadi, nggak bisa lagi makanan yang keras atau makanan yang normal seperti biasanya. Jadi, kalau memang kondisinya sudah parah, harus konsumsi makanan yang lembut. Bisa dijadikan makanannya dalam bentuk yang lembut. Misalnya, jadi bubur gitu, bubur ayam gitu ya kan. Biasanya makan nasi padang jangan lagi. Banyak opsi ya makanan yang Bang Agung ya. Akan kita lanjutkan Bang tapi setelah jeda pariwan. Oke, boleh siap. Oke, pemirsa jangan kemana-mana tetap saksikan dokter kita bersama kita sehat.